Kami tiba di sini Tentu putusan MK itu adalah putusan yang final Mengikat Kita boleh setuju atau tidak setuju Tapi putusan itu final dan mengikat Dan tentu kami harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi Nah, sebagaimana kita ketahui Ada lima hakim Yang menjepakati penolakan permohonan PHTU Yang diajukan oleh pemohon Dalam hal ini, pemohon 0-3 Ganjar dan Mahfud Ada tiga hakim yang disenting Jadi skornya itu 5-3 Nah, kalau kita bicara menilai 5-3 Putusan ini tidak memberikan mandat yang penuh Kepada Prabowo dan Gibran Memang Prabowo dan Gibran Memperoleh kemenangan Dari putusan Mahkamah Konstitusi Tapi itu bukan putusan yang memberikan mandat yang penuh Jadi, baik Prabowo dan Gibran Si Yogyanya Tahu bahwa ada tiga hakim MK Yang memang memberikan catatan-catatan Jadi, kemenangan ini tidak absolut Dan catatan-catatan itu antara lain dikatakan Oleh ketiga hakim yang melakukan dissenting Satu, bahwa tidak benar permohonan itu salah kamar Jadi, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan Tidak saja untuk mengadili persoalan perbedaan perolehan suara Jadi, persoalan yang menyangkut pelanggaran etika Pelanggaran prosedur Pelanggaran administratif Itu juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Jadi, perdebatan mengenai MK Dan kewenangannya Itu sudah tidak relevan untuk dilakukan Karena MK sudah mengatakan MK bisa mengadili semua persoalan perselisian pemilu Jadi, baik itu mengenai perlehan suara Maupun pelanggaran etika Pelanggaran administratif dan pelanggaran prosedur Dan TSM Jadi, ini satu Nah, kedua Tiga hakim yang dissenting Dan juga sebenarnya dalam putusan MK Itu dikatakan bahwa Persoalan Bansos Itu perlu pengaturan yang lebih jelas Karena Pendistribusian Bansos Itu dilakukan pada waktu yang berhimpitan Dengan pelaksanaan Pilpres dan pelaksanaan pemilu Nah, ini menimbulkan Persepsi Bahwa Bansos itu dipolitisasi Digunakan untuk kepentingan paslon tertentu Nah, tadi hakim MK Saldi Isra Dan juga Andy Nurbanding sih Mengatakan Bahwa perlu ada pengaturan yang lebih Komprehensif mengenai penyaluran Bansos Jadi, ini catatan yang kedua Yang ketiga Ini mengenai intervensi kekuasaan Tadi Hakim MK Arief Dayak Bicara cukup banyak Mengenai bagaimana Intervensi kekuasaan itu bisa Diatur Sembikin rupa Supaya tidak menimbulkan Kesan Menguntungkan Paslon tertentu Nah, ini Ini juga menurut saya penting Kadang cawe-cawenya Jokowi Ya Dan Menteri Menteri Kabinet Jokowi Itu jelas Ya, menguntungkan paslon tertentu Nah, ini Saya kira akan Akan menjadi hal yang sangat serius Yang harus diputuskan oleh DPR dan pemerintahan nantinya Yang keempat adalah Tadi Hakim Apa namanya Arief Dayak mengatakan Tidak mungkin bicara Menyelesaian Pelanggaran pemilu yang sifatnya TSM Hanya dalam waktu 14 hari Jadi, ke depan sebetulnya Kalau kita ingin menjelaskan secara tuntas Persoalan Sengketa Pilpres Tidak boleh dibatasi Waktunya hanya 14 hari Jadi, ini Ini ke depan Apa yang kita mesti lihat Ya Sebagai hal-hal yang mesti diperbaiki Dalam Persoalan Sengketa Pilpres Nah, apakah kami Kecewa? Ya, saya pribadi tentu Merasa kecewa Karena saya Punya ekspektasi bahwa MK akan melahirkan putusan yang progresif Pada hari ini Karena Masa depan demokrasi Masa depan Rule of Law Supremasi Hukum Masa depan konstitusi kita Tergantung pada hari ini Nah, hari ini Artinya adalah Hari yang Saya sebut sebagai Milestone Tonggak sejarah Dalam perjalanan demokrasi Ke Indonesia Setelah reformasi Ini pemilu yang kelima Yang kita adakan Nah, pemilu yang kelima ini Seharusnya kita bisa take off Tidak seperti sekarang Kita mundur Setback Jadi, milestone ini Bukannya Maju ke depan Tapi, milestone ini Ya, menunjukkan kemunduran Dalam perjalanan demokrasi kita Nah, kita ini Belum pernah melihat Perjalanan Sekretar Pilpres Seperti sekarang Dimana perhatian publik Begitu luas Anda bisa bayangkan gak Ribuan akademisi Dari UGM Dari UI Dari UNAN Dari USU Dari mana-mana Itu menandatangani Amicus Korea Kita bisa bayangkan gak Begitu banyak Seniman Ratusan Tokoh masyarakat Dan juga Profesional Dari dalam dan luar Nah, buat saya Ini menunjukkan Bahwa ada Sesuatu yang Mengganggu Dan meresahkan publik Bahwa demokrasi Berada dalam Kegelapan Megawati Soekarno Putri Punya modal sosial Punya modal politik Punya modal sejarah Untuk menulis Amicus Korea Dan dia menulis itu Dia seorang negarawan senior Satu-satunya sekarang Nah, menurut saya Ketika seorang Megawati Turun gunung seperti ini There is something wrong With the country Ada yang salah Dengan negara ini Ada yang salah Dengan demokrasi Jadi Mahkamah Konstitusi Seharusnya Mempertimbangkan semua hal Tidak bisa tidak Tapi Ya, inilah yang terjadi Mahkamah Khususus Sudah membuat keputusan Kita menghormati putusan Mahkamah Konstitusi Tapi Jangan Berasumsi Bahwa persoalan demokrasi Selesai Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Persoalan demokrasi Masih panjang Masih banyak Dan pekerjaan rumah Kita masih Banyak sekali Dan kita harus Betul-betul Menyatukan Komitmen kita Untuk memperbaiki Demokrasi di negeri ini Banyak Perbaikan elektoral Yang bisa dilakukan Dan kita juga Tadi mendengar Dari Saudara Saldi Bahwa pemilu itu Mesti didasarkan Pada kesetaraan Equality Level playing field Yang sama Ini yang tidak terjadi Sekarang ini Jadi menurut saya Kedepan juga Ini akan jadi Satu catatan Yang sangat bagus Yang mudah-mudahan Teman-teman Dari partai-partai politik Akan melakukan Perkerjaan mereka Dan saya Betul-betul berharap Hak angket itu Bisa dilaksanakan Hak angket itu Bisa dilaksanakan Mungkin saya disini Terima kasih Pak Mahdir Dan silahkan Pak Mahdir Terima kasih Saya catatan Sesudah Apa yang disampaikan Oleh Bang Mulia tadi Ada satu hal Saya kira Yang kita mesti lihat Untuk kepentingan Kita ke depan Bahwa pertimbangan Pertimbangan Yang disampaikan Oleh Pak Saldi Ibu Eni Dan Pak Adik Tadi Adalah Mengenai Keadilan Substantif Jadi bukan Hanya sekedar Bicara tentang Keadilan Prosedural Saya kira Ketika bicara Tentang Keadilan Substantif Ini Sebenarnya Ini terjadi Di banyak Negara Yang melakukan Pemilihan Pemilihan Presiden Yang ketika Pemilihan Presiden Itu diuji Di Mahkamah Agung Atau di Mahkamah Konstitusi Mereka Memutuskan Bagaimana Prosedur Dan Subsansi Dari persoalan Pemilihan Itu Selalu Mendapat Tempat Yang Yang Diutamakan Itu satu Karena Bagaimanapun Juga Seperti Dikemukakan Tadi Dalam Desenting Itu Yang perlu Mendapat Perhatian Dari kita Adalah Keadilan Di dalam Hal Pemilu Ini Electoral Justice Seperti Tadi Sudah Disinggung Bahwa Electoral Justice Itu Bisa Terjadi Kalau Ada Kesetaraan Saya Kira Ini Catatan Yang Seharusnya Bisa Kita Lihat Kedepan Untuk Ketinggalan Bangsa Kita Yang akan Datang Meskipun Kita bisa Catat Keterangan Keterangan Atau Kedapat Dari Ketiga Hakim Yang Melakukan Desenting Itu Tadi Perlu Adanya Perubahan Perubahan Peraturan Peraturan Yang Memang Seharusnya Itu Sudah Terjadi Sejauh Sebelum Ini Satu Hal Saya Kira Sudara-sudara Yang Terus Terang Yang Membuat Kita Miris Selama Ini Bahwa Baik KPI Maupun Bawas Mereka Acapkali Lalai Dalam Melaksanakan Kewajiban Mereka Saya Kira Itu Tadi Pendapat Ketiga Hakim Yang Menyampaikan Desenting Tadi Dimana Mereka Menyampaikan Bahwa Harus Ada Perubahan Terhadap Peraturan Peraturan Ini Saya Kira Ini Menjadi Tugas Kita Semua Untuk Mencermati Dan Memperhatikan Perubahan Perubahan Itu Akan Terjadi Seperti Apa Karena Bagaimanapun Juga Bulan November Nanti Beberapa Bulan Lagi Kan Kita Akan Pilkada Serentak Kalau Tidak Ada Perubahan Peraturan Terus Terang Saya Juga Mempunyai Kekhawatiran Bahwa Ini Akan Terus Saja Terjadi Dan Pasti Merugikan Kepentingan Kita Di Masa Yang Akan Datang Saya Kira Itu Tambahan Dari Saya Pak Tomi Terima kasih Teman-teman Tentunya Sudah Membaca Semua Permohonan Yang Kita Jukan MKF Tadi Dari Singgung Ada Tiga Orang Hakim Yang Disenting Jadi Intinya Kemenangan Dalam Perkara Ini Atau Kekalahan Kita Dalam Perkara Ini Tidak Mutlak Karena Ada Tiga Orang Hakim Yang Berbeda Pendapat Intinya Intinya Tiga Pendapat Hakim Yang Disenting Itu Sama Persis Dengan Permohonan Alasan Alasan Yang Kita Kemukakan Di Dalam Permohonan Saya Saya Terus Terang Sampai Ketika Kita Naik Bus Memang Angkat Dari Hotel Menuju Ke Mahkamah Saya Sepertanya Sama Bang Todung Teman-teman Yang Lain Ada Yang 50-50 Kalau Saya Enggak Sejak Tadi Malam Beberapa Orang Teman Saya Katakan Saya Yakin Permohonan Kita Dikabulkan Tapi Ketika Mulai Dibacakan Pertimbangan Ini Semudah Mual Tapi Ternyata Ada Tiga Orang Anggota Majelis Yang Mempunyai Pendapat Yang Berbeda Dan Pendapatnya Itu Sama Persis Dengan Yang Kita Dalilkan Bahkan Mereka Menganggap Apa Yang Kita Dalilkan Itu Terbukti Soal Kecewa Ya Kecewa Tapi Hukumnya Menyatakan Demikian Secara Hukum Ya Tapi Apakah Legitimate Atau Tidak Silahkan Publik Menilai Itu Tambahan Terima kasih Baik Silahkan Tegarakan Media Kalau ada Yang Mau Bertanya Atau Klarifikasi Silahkan Saya Juan dari Narasi Ingin Bertanya Pertama Terkait Disenting Opinion Itu Nanti Bisa Dituduh Contem Of Code Saya Tidak Ingin Disrespect Tidak Hakim Mahkamah Konstitusi Tapi Saya Terus Terang Tidak Melihat Argumentasi Yang Cukup Solid Dalam Pertimaan Hukum yang Disampaikan Karena itu Saya lebih banyak Menyinggung Desenting Opinion Yang dibuat Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra Eni Ibu Eni Dan juga Pak Arif Hidayat Nah ketiga Desenting Opinion ini Menurut saya Memberikan Satu Nilai Yang sangat Positif Buat kita Dalam Electoral Reward Pembaruan Electoral Di Indonesia Kalau Kita melihat Pendapat-pendapat Dari beliau-beliau itu Saya kira sih Kita punya harapan Untuk Bisa Melaksanakan Pilkada Yang lebih baik Kempat Tadi Saya sebut Perlu ada Pengaturan Menaik Intervensi Kekuasaan Sejauh mana Karena Intervensi Kekuasaan itu Tidak diatur Dengan cukup Jelas Lamunat Sehingga Penyalahgunaan Fasilitas negara Itu Sangat gampang Terjadi Tadi dikatakan Se-yogyanya Penyaluran Bansos itu Dilakukan Tidak berhimpitan Waktunya Dengan Penyelenggaraan Pemilu Nah ini kan Mesti dijabarkan Gak bisa tidak Tapi itu kan Tidak kelihatan Sebetulnya Jadi Jadi orang Sangat gampang Untuk Melakukan Penyaluran Bansos Melakukan Intervensi Kekuasaan Yang bisa Ditafsirkan Sebagai Abuse of power Hal-hal yang lain Yang bisa Disampaikan Disini adalah Saya akan Dua hal Dari Pak Arief Yang saya ingin Kemukakan Dia bicara dengan Defisit demokrasi Nah demokrasi Kita mengalami Defisit Yang dikatakan Oleh Pak Arief Itu sama saja Dengan apa yang dikatakan Oh di ekonomis Majalah di ekonomis Yang mengatakan Demokrasi Indonesia Itu demokrasi cacat Sama juga Dengan yang dikatakan Oleh Margaret Scott Di New York Times Bahwa Indonesia's democracy Is corrupt democracy Nah ini Ini sama Yang dikatakan Pak Arief Nah Arief juga Bicara meneng Perlunya Konstitusionalisme Ditegakkan Jadi bukan hanya Bicara menengkonstitusi Tapi Konstitusionalisme Faham konstitusional Konstitusional itu Yang mesti Diterjemahkan Dalam Keseharian kehidupan Kita berbangsa Dan bernegara Jadi menurut saya Hal-hal semacam ini Menjadi sangat penting Untuk kita Kita Apa Lakukan Dan kalau anda tanya What next Ya itulah what next Membangun Konstitusionalisme Membangun Demokrasi Supaya tidak Defisit Dan juga Membuat Regulasi yang jelas Karena Ketiga Hakim MKM Buat Presenting itu Jelas mengatakan bahwa Bansos itu sudah dipolitisasi Untuk kepentingan Paslon tertentu Nah ini yang Tidak muncul Pada 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 Itu Itu Terima kasih